Ada 3 potensi DeFi dalam peminjaman dan pemberian pinjaman cryptocurrency. Pengguna dapat memperoleh dana tanpa harus menjual aset mereka. Dapat menghindari pajak capital gain dan dapat meningkatkan leverage dalam posisi trading tertentu. Platform pinjaman DeFi adalah cara baru untuk meminjam dan meminjamkan cryptocurrency tanpa perlu pihak ketiga. Kamu bisa menggunakan platform ini untuk mendapatkan pinjaman crypto dengan cepat dan mudah tanpa perlu dokumen yang rumit. Bagaimana sih cara kerjanya? Mau coba crypto tapi takut resiko? Katanya bisa pinjam crypto tanpa cicilan di 3 platform DeFi ini. Hai teman pintu, aku Monik. Mau coba crypto tapi masih ragu? Yes, banyak orang yang tertarik dengan cryptocurrency tapi masih ragu untuk mencobanya. Salah satunya adalah karena mereka takut akan resikonya. Memang cryptocurrency adalah aset yang sangat volatil. Harganya bisa naik dan turun dengan cepat. Tapi benar gak sih dengan menggunakan 3 platform DeFi ini, kamu bisa pinjam crypto tanpa bayar cicilan? Sebelum aku jelasin lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar kamu selalu update sama konten YouTube terbaru dari pintu. Jadi di video kali ini, aku mau bahas crypto lending platforms. Yuk kita kenalan lebih lanjut. DeFi adalah sistem keuangan yang menggunakan teknologi blockchain untuk mengelola transaksi keuangan tanpa perlu lembaga sentral. Ini dia beberapa keunggulan DeFi dibandingkan sistem keuangan tradisional. Pertama, pengguna memiliki kontrol penuh atas dana mereka. Kedua, transaksi lebih transparan. Ketiga, akses lebih luas. Keempat, DeFi menawarkan potensi besar dalam meminjaman dan memberian pinjaman cryptocurrency. Pengguna dapat menyimpan token mereka dalam pasar uang melalui smart contract. Token ini kemudian dapat dipinjam oleh pengguna lain dengan pemberian pinjaman menerima bunga. Hampir semua pinjaman memiliki jaminan lebih, yang berarti peminjam harus menyediakan jaminan cryptocurrency yang nilai lebih tinggi dari jumlah pinjaman itu sendiri. Ada tiga potensi DeFi dalam peminjaman dan pemberian pinjaman cryptocurrency. Pengguna dapat memperoleh dana tanpa harus menjual aset mereka. Dapat menghindari pajak capital gain dan dapat meningkatkan leverage dalam posisi trading tertentu. Platform pinjaman DeFi adalah cara baru untuk meminjam dan meminjamkan cryptocurrency tanpa perlu pihak ketiga. Kamu bisa menggunakan platform ini untuk mendapatkan pinjaman crypto dengan cepat dan mudah tanpa perlu dokumen yang rumit. Bagaimana sih cara kerjanya? Platform DeFi menggunakan teknologi blockchain untuk membuat transaksi lebih transparan dan efisien. Pemberi pinjaman dan peminjam akan terkoneksi melalui aplikasi terdesentralisasi atau DApps dan smart contract. Jadi kalau kamu tertarik untuk pinjam crypto tanpa ribet, kamu bisa gunakan platform DeFi. Total value lock dalam DeFi turun 7% pada Q3 2023, menetap di angka 71,9 miliar USD. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan harga token terutama Ethereum. Ethereum turun 13% pada kuartal ini, stabil di sekitar 1.600 USD. Penurunan harga Ethereum ini berdampak signifikan pada TVL, DeFi, karena Ethereum adalah token yang paling banyak digunakan dalam DeFi. Jadi kalau kamu investasi di DeFi, pastikan kamu memperhatikan harga Ethereum. Dari sekian DeFi Crypto, landing platform yang tersedia, berikut adalah 3 platform terbaik yang menunjol, karena keandalan, inovasi, dan fitur-fitur unggulannya. EVE adalah platform DeFi yang aman dan andal, yang juga menawarkan berbagai fitur dan manfaat. Platform ini merupakan pilihan yang bagus untuk pengguna yang mencari cara untuk meminjam kripto karansi. Bagaimana EVE borrow strategy? EVE menggunakan smart contract untuk memfasilitasi transaksi antara pembiri pinjaman dan peminjam. Pemberi pinjaman menyimpan kripto karansi mereka di EVE dan mendapatkan bunga atas pinjaman mereka. Peminjam dapat meminjam kripto karansi dengan menggunakan kripto karansi lain sebagai jaminan. Cara meminjamkan aset kripto di EVE Buat akun EVE, hubungkan dompet kripto, deposit aset kripto. Setelah aset disimpan, pengguna akan secara otomatis mulai mendapatkan bunga berdasarkan kondisi pasar saat ini. Bunga yang diperoleh dapat ditarik kapan saja atau dibiarkan untuk berkembang di dalam platform. EVE menawarkan beberapa keunggulan termasuk suku bunga yang kompetitif, likuiditas yang tinggi, dan keamanan yang kuat. Kempound Finance Kempound Finance adalah protokol DeFi yang memungkinkan pengguna untuk meminjamkan dan meminjam aset kripto tanpa perlu melalui perantara sentral. Protokol ini dibangun di atas blockchain Ethereum dan menggunakan smart contract untuk memfasilitasi transaksi. Kempound Finance Kripto menggunakan sistem pool untuk menampung aset kripto yang dipinjamkan dan dipinjam. Pengguna yang ingin meminjamkan aset mereka dapat menyimpannya di kolam kempau. Peminjam kemudian dapat mengambil aset dari kolam dengan menyediakan jaminan aset kripto lainnya. C-token adalah token yang mewakili aset kripto yang dikunci dalam Kempound. Untuk meminjam aset kripto di Kempound, pengguna perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Buat akun Kempound, hubungkan dompet kripto kamu ke Kempound, deposit aset kripto ke dalam protokol Kempound. Setelah aset disimpan, pengguna akan menerima C-token yang dapat digunakan sebagai jaminan. Jumlah yang dapat dipinjam bergantung pada nilai aset yang dikunci. Misalnya, jika seseorang mengunci BAT senilai 500 USD dengan batas pinjaman 50%, mereka dapat meninjam hingga 250 USD dari aset kripto lainnya yang didukung oleh Kempound. Suku bunga pinjaman di Kempound berfluktuasi berdasarkan pasokan dan permintaan. MakerDAO MakerDAO adalah platform pinjaman terdesentralisasi yang terkenal dengan fokusnya pada stabilitas dan keamanan. Protokol ini yang dibangun di atas blockchain Ethereum mengeluarkan stablecoin, DAI, dan memfasilitasi pinjaman yang didukung oleh jaminan tanpa perantara. DAI yang nilainya setara dengan USD menjadi pilihan ideal untuk peminjaman, pengiriman uang, dan lindung nilai terhadap resiko pasar kripto yang fluktuatif. Untuk meminjam aset kripto di MakerDAO, pengguna perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Buat akun MakerDAO, hubungkan dompet kripto kamu ke MakerDAO, Deposit aset kripto sebagai jaminan. Nilai jaminan harus melebihi nilai DAI yang diterbitkan. Pengguna dapat menitor berbagai aset berbasis Ethereum sebagai jaminan, termasuk ETH, OMG, dan lainnya. DeFi menawarkan berbagai layanan keuangan yang dapat digulangkan untuk mendapatkan keuntungan dan pendapatan pasif. Untuk menggunakan DeFi, kamu perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Pilih jaringan blockchain. Ethereum adalah jaringan blockchain yang paling populer untuk DeFi, tetapi ada juga jaringan lain yang menawarkan keunggulan seperti Binance Smart Chain, Solana, Polygon, dan Phantom. Buat kripto wallet. Metamask adalah salah satu kripto wallet yang populer dan mendukung berbagai jaringan blockchain. Beli cryptocurrency. Kamu perlu memiliki cryptocurrency untuk membayar gas fee, yang merupakan biaya transaksi di blockchain. Pilih aplikasi DeFi. Ada berbagai aplikasi DeFi yang menawarkan berbagai layanan seperti DEX, layanan simpan pinjam, dan agregator. Ada simple tips untuk memulai DeFi. Lakukan riset sebelum menggunakan DeFi. Penting untuk memahami resiko yang terlibat. Mulailah dengan yang kecil. Jangan menginvestasikan lebih banyak uang daripada yang kamu sanggup kehilangan. Gunakan platform yang aman. Pilih platform DeFi yang memiliki reputasi baik dan menawarkan berbagai keamanan yang memadai. Berinvestasi di token DeFi. Sebelum terjun ke aplikasi DeFi, kamu dapat memulai dengan berinvestasi di token DeFi yang populer. Tambahkan saldo di earn untuk mendapatkan bunga. Dari flexi earn yang memberikan bunga setiap jam selama saldo masih ada, dan lock earn yang memberikan bunga setelah periode tertentu berakhir. Kamu dapat meningkatkan bunga dengan meningkatkan level staking PTU dan mendapatkan manfaat bulanan berbagai voucher menarik. Pintu juga memiliki fitur PTU staking memberikan manfaat bulanan. Download aplikasi cryptocurrency Pintu dari Play Store atau App Store. Keamanan kamu terjamin karena Pintu diregulasi dan diawasi oleh BAPEPTI dan Kominfo. Video ini berdasarkan artikel-artikel di Pintu Akademi, Pintu Blog, dan Pintu News. We hope you enjoy this video. Stay tuned for our next video. Terima kasih telah menonton!